Darmawati Darmawati asal kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, Sultra, sudah menggeluti dunia bisnis selama 15 tahun. Dia pertama kali membuka usaha di bidang tour dan travel bersama sang suami sejak tahun 2009 silam. Bisnis yang Darmawati dan suaminya jalankan sukses hingga membuat beberapa usaha lainnya, tak terkecuali salon kecantikan. Kegemarannya dengan perawatan tubuh, kini mengantar ibu dari empat anak ini membuat Anissa Salon Beauty Care dan Spa. Alamatnya di Jalan Hea Mokodompit, Kelurahan Lalolara, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Anissa Salon Beauty Care dan Spa ini melayani berbagai macam perawatan mulai dari wajah, tubuh, sampai dengan rambut. Ada pula hair chute, manicure, pedicure, nail art, eyelase, dan yang paling unik adalah Japanese Head Spa. Ada pun kisaran biaya perawatan di Anissa Salon Beauty Care dan Spa mulai dari Rp25.000 sampai Rp1,5 juta. Darmawati mengatakan, dengan membuka salon berarti membuka lapangan kerja bagi adik-adik di Kota Kendari. Awalnya dari diri sendiri karena senang dengan perawatan, kebetulan saya juga banyak kesibukan jadi agak susah kalau ke tempat salon, katanya, Jumat, tanggal 23 Agustus tahun 2024. Makanya suami saya bilang kenapa gak buka salon sendiri saja, kemudian dengan membuka salon kita juga membuka lapangan kerja untuk adik-adik, sambung dia. Dia menceritakan, nama anak-anaknya disematkan pada hampir seluruh usahanya termasuk salon yang baru saja soft opening pada hari ini, Jumat, tanggal 23 Agustus tahun 2024. Anissa itu nama anak saya yang keempat, semua usaha saya diambil dari nama anak-anak saya seperti Abdillah Travel, Azahi Travel, dan Aska untuk usaha baru lagi di luar kota, jelasnya. Darmawati berharap, Anissa Salon dapat dikenal oleh masyarakat luas dan bisa memberikan pelayanan yang prima bagi pelanggan. Sebagai informasi, Anissa Salon Beauty Care dan Spa beroperasi mulai pukul 9 waktu Indonesia Tengah hingga pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Selain Anissa Salon, Abdillah Travel, dan Azahi Mar, Darmawati juga merupakan owner Baruga Souvenir Center, rumah makan kampung wisata, serta Azahi Travel Haji dan Umrah. Harapannya semoga dengan adanya Anissa Salon, Anissa Salon bisa dikenal di kalangan masyarakat luas dan bisa memberikan pelayanan yang prima buat teman-teman masyarakat. Terima kasih. Awalnya dari diri sendiri, karena senang dengan perawatan, kemudian mau perawatan kan kebetulan saya juga banyak kesibukan, jadi agak susah kalau ke tempat-tempat lain mungkin harus atur jadwal dulu baru bisa. Makanya suami saya kenapa enggak putar Salon saja, kemudian dengan membuka Salon kita juga bisa membuka lapangan kerjaan untuk adik-adik. Nah, jadi dari situ kita kesibukan. Tapi kalau yang kita langgan itu kalau untuk pria hanya sebetulah spesial, rimbat dengan tour. Nah, tapi kalau untuk wanita, satu badan dan hati sebetulah pahala. Nama Anissa, Anissa itu anak saya yang keempat. Nah, jadi karena semua usaha saya diambil dari nama anak-anak saya. Seperti Abdullah Travel dari anak saya yang pertama. Kemudian Asahi Travel, Asahi Mar, anak saya yang kedua. Kemudian yang ketiga, ada rencana usaha baru lagi di luar kota. Namanya dia Asta. Kemudian yang keempat, karena memang kalau Aska kayaknya enggak terlalu cocok untuk Salon. Jadi makanya dikasih Anissa Salon. Berarti dari Travel pasti butuh, kenapa kita ada rumah makan? Karena kan biasanya kalau dari Travel ada tamu-tamu dari luar kota, pasti kan cari tempat-tempat makan. Makanya kita buka juga rumah makan. Terus dari rumah makan, pasti tamu-tamu dari luar kota cari oleh-oleh. Jadi makanya kita buka lagi toko oleh-oleh. Itu baru gasop clear center. Dari toko oleh-oleh, kita buka lagi travel saji dan umroh. Jadi Asahi Travel. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.